Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan-perkembangan Pi Network ya menuju ke PASI berikutnya atau PASI Open MyNet tentu saja disini informasi demi informasi berkaitan dengan Pi Network memang sedang dinantikan oleh banyak orang terutama yang berkaitan dengan PASI Open MyNet ya kemudian disini saran dari saya pribadi ya rekan-rekan dan disini disclaimer on ya untuk rekan-rekan yang mining daripada koin Pi, proyek Pi Network itu merupakan proyek besar ya proyek dunia, proyek global mencangkup ribuan aplikasi ekologi, mencangkup jutaan orang ya jadi memang proyeknya itu sedikit memakan waktu maka dari itu ya rekan-rekan sebagai bentuk informasi tambahan dan pembanding rekan-rekan pionir tentu juga ada banyak yang ketinggalan mining daripada koincore ya yang dikadang-kadang nilainya akan sangat tinggi dan perlu diketahui untuk koincore itu di mining juga lama ya rekan-rekan sekitar 2-3 tahun ya, kemudian langsung melancong, melancongkan PASI MyNetnya ya maka dari itu memang informasi-rekan informasi ini hanya sebagai imunitas dan juga untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan daripada suatu proyek yang sedang kita bahas dan kita garap bersama ya, yaitu adalah Pi Network ini kemudian disini dikutip dari website ya ada sagaranisya ini memberitakan Pi Network core team bersiap untuk meluncurkan PASI berikutnya atau PASI Open MyNet ya, ini informasi yang masih bersifat anet kemudian disini juga dikutip Pi Network masih berkembang di mana tertutup tentu ini sudah sangat paham, sudah dipahami oleh para pionir semuanya ya nah disini saat ini Pi Network masih dalam PASI yang mana tertutup dan saat platform penambangan bersiap untuk memperkenalkan PASI Open MyNet kemudian sementara menunggu daripada PASI Open MyNet dalam PASI berikutnya, pionir akan melihat lebih dekat pada mata uang asli protokol Pi ya dan beberapa kegunaan di dunia cryptocurrency jadi artikel disini mencoba untuk menjelaskan tentang fungsi daripada Pi yang berfungsi sebagai mata uang digital ya dan dalam waktu dekat, orang-orang di seluruh dunia akan melihat tentang kehebatan coin Pi tentang daripada kegunaan atau fungsi di dalam dunia cryptocurrency ya nah kemudian disini pada saat miner diluncurkan Pi akan bertindak sebagai mata uang yang menggerakkan semua transaksi di dalam blockchain Pi kemudian disini juga disebutkan banyak pengembang yang telah menyatakan minatnya untuk membangun utilitas dengan merilis Decentral Application atau DAPPS ya jadi disini banyak developer-developer yang menyatakan minatnya untuk membangun utilitas dengan Project Pi Network ya dengan merilis DAPPS ya rekan-rekan atau aplikasi terdezentralisasi aplikasi yang tidak terpusat ya kemudian disini mungkin dibutuhkan semacam connect wallet rekan-rekan untuk semacam aplikasi Decentral App ini ya kemudian disini mereka di jaringan mengambil bagian dalam hackathon pada saat ini jadi disini memang pengembang-pengembang yang mengembangkan semacam aplikasi ekologi berbasis web seluler ya nah disini bergabung atau join dalam event hackathon kemudian disini ya kegunaan daripada mata uang Pi nah disini untuk setiap pengguna di bidang cryptocurrency saat open mynet diluncurkan mengingat meningkatnya minat pada teknologi blockchain ya jadi disini untuk coin Pi memang sedang digadang-gadang memiliki harga dan nilai yang sangat tinggi ya dan yang mana rekan-rekan sudah sama tahu untuk aplikasi ekologi ya yang sudah join daripada SDK mynet atau yang sudah join dalam event hackathon itu ada ribuan ya dan itu bisa menjadi semacam utilitas atau nilai tambah atau menjadi semacam underlying di belakang daripada coin Pi ya yang mana disitu untuk coin Pi bisa bernilai sangat tinggi sekali karena di belakangnya itu ada bermacam-macam aplikasi ekologi yang bergabung ya jadi bukan hanya satu projek saja melainkan ribuan ya rekan-rekan kemudian disini juga disebutkan ya nah disini yang pertama ya jadi disini dikutip dari Saika Renesia dan Yosue ya berikut adalah beberapa penggunaan utama mata uang Pi untuk setiap pengguna ya jadi berikut adalah beberapa penggunaan utama untuk coin Pi yang pertama disini bisa transfer uang pengguna dapat mengirim coin Pi dengan cepat dan tanpa membayar biaya transfer ya yang mahal seperti hanya dengan aset cryptocurrency yang lainnya jadi disini mungkin untuk gas fee nya lebih sedikit atau berkurang ya rekan-rekan kemudian disini ada bisa transaksi NFT ya karena disini beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas melalui BSC News ya akan ada semacam pasar NFT di dalam blockchain Pi ya jadi disini kita bisa bertransaksi NFT Bitcoin memungkinkan penggemar NFT non-fungible token ya untuk membuat memperoleh atau memperdagangkan NFT untuk pengguna yang tertarik Paynetwork akan membuka pasar NFT sendiri dimana mereka dapat memperdagangkannya koleksi mereka untuk coin Pi ya jadi disini sangat jelas sekali project progressnya daripada blockchain Pi mencangkup daripada cryptocurrency mencangkup daripada currency atau mata uang dan juga NFT ya sangat besar sekali dan lebar sekali ya sangkupannya kemudian disini Pioner juga bisa membeli produk dan layanan ya nah disini Pioner dapat menggunakan coin Pi untuk melakukan pembelian di marketplace marketplace yang ada tentu saja disini dalam fase mana tertutup ini memang bisa ya rekan-rekan yaitu adalah transaksi P2P ya nah kemudian nanti ketika open money tentu jauh lebih memungkinkan lagi ya kemudian disini untuk para Pioner juga bisa terhubung dengan karyawan ya pengguna atau Pioner akan dapat terhubung dengan para ahli dari berbagai bidang menggunakan aplikasi workforce nah untuk memenuhi berbagai pekerjaan pengguna cukup memperkerjakan seseorang untuk bekerja untuk meminta atau untuk mereka dengan membayar dengan coin Pi ya artinya disini untuk workforce full ini merupakan salah satu pemenang hackathon ya dan disini bergerak dalam bidang pekerjaan atau ahli pekerjaan ya jadi disini untuk cara memahami tentang workforce full disini adalah semacam kalau kita bisa katakan ini semacam seperti pencari kerja ya rekan-rekan atau mungkin semacam pelawangan pekerjaan ya jadi nanti rekan-rekan yang memiliki keahlian khusus nanti bisa bergabung dalam workforce full ya untuk dipayar dengan coin Pi ya kurang lebih seperti itu ya kemudian disini juga ada platform gaming ya kemudian kalau kita lihat banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan coin Pi ini ya seiring dengan uang yang dimiliki blockchain Pi memiliki masa depan yang sangat menjanjikan selain layanan yang disebutkan di atas Pi coin akan memasukkan lebih banyak konsep untuk melihat banyak penemuan dari hackathon yang sedang berlangsung nah kemudian disini kita disuruh untuk membuka brainstorm di aplikasi seluler ya kalau kita buka brainstorm Pi kemudian nanti akan banyak sekali terlihat tentang aplikasi ekologi yang sedang dikerjakan oleh para developer-developer yang ikut terlibat dan bergabung dengan event hackathon ya rekan-rekan nah oke rekan-rekan saya rasa disini kesimpulannya adalah untuk coin Pi yang rekan-rekan tambang disitu memang ke depan akan memiliki semacam fungsi demi fungsi yang tidak dimiliki oleh project atau cryptocurrency yang lainnya bahkan semacam bitcoin dan ethereum itu tidak bisa menjangkau daripada apa yang sudah digarap atau yang sudah dimiliki oleh keunggulan daripada coin Pi ini ya tentu saja disini akan memiliki banyak keunggulan tersendiri bagi para pioner yang sudah mendapatkan coin Pi nah ini untuk rekan-rekan mungkin yang pecinta game ini bisa bergabung dengan game kemudian untuk yang ingin mencari pekerjaan ini juga ada semacam block forcefulnya ya kemudian disini juga ada pasar NFT-nya dan sangat komplit sekali menjangkau berbagai macam bidang atau aspek kehidupan manusia ya jadi disini pengembangannya sangat banyak sekali ya rekan-rekan jadi core team sangat cerdas sekali ya jadi satu coin, satu coin Pi atau artinya itu untuk coin Pi itu memiliki projek yang sangat luas sekali di belakangnya ya yaitu sebagai aplikasi ekologi atau untuk mendukung utilitasnya ya dan coin Pi rekan-rekan itu sebagai coin utility atau coin untuk pembayaran di dalam utilitasnya ya kurang lebih seperti itu ya oke rekan-rekan saya rasa disini ada informasi yang sangat mantap jika rekan-rekan suka silahkan klik tombol like-nya jika rekan-rekan memiliki pendapat saran masukan silahkan tulis dalam kolom komentar ya dan sekian terima kasih selamat menikmati